hello everyone ketemu kembali dengan saya jenisy marmata hello everyone ketemu kembali dengan saya jenisy marmata sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat sobat youtube yang sudah meluangkan waktunya menonton video saya dan yang sudah mendukung video saya silahkan yang pertama sekali menonton video saya untuk membantu mendukung berkembangnya video ini dengan cara subscribe, like dan komen serta please tombol loncengnya diaktifin sehingga bisa mengetahui atau mengikuti video-video saya selanjutnya dan kali ini saya mau berbagi pengalaman perihal administrasi apa saja yang diurus selain dari green card so selain dari kewan fiance sudah selesai di Indonesia masuk ke Amerika selesai dari pengurusan GC green card ada lagi pengurusan yang lainnya masih banyak tapi teman-teman tidak perlu khawatir tetap diikuti tetap dijalani santai saja dan nikmati saja yang pertama ini saya bantu yang SSN namun SSN ini bisa dilakukan sebelum pengurusan GC atau setelah pengurusan GC atau sewaktu dalam proses GC green card dan disini saya melakukannya sebelum pengurusan green card ini saya lakukan dengan datang ke kantor SSN hanya membawa paspor saya dan form I-94 yang saya download dan saya pastikan kembali ini expirednya sebelum 1 bulan formnya apabila lewat dari 1 bulan sebelum expired sudah lewat ini tidak bisa melakukan pengurusannya jadi menunggu adanya green card dan tidak perlu khawatir juga karena apabila sudah ada SSN ini hanya aktif apabila didukung dengan working permit dan tetap juga apabila sudah ada green card kita datang ke kantor SSN untuk update SSN kembali so ini tergantung dari sobat youtube ingin melakukan pengurusan atau nanti saja setelah GC jadi SSN social security number dengan membawa dokumen paspor dan form I-94 lalu yang kedua ini yaitu join account nah join account ini bisa membantu atau mendukung dokumen evidence atau bukti kita sudah berpasangan atau suami istri sewaktu interview green card nanti jadi mereka juga minta kebanyakan dan untuk join account ini tergantung dari banknya sedangkan saya tidak dapat melakukan pembuatan join account karena saya ada bermasalah di working permit setelah saya mendapatkan working permitnya ini ada tanggal lahir dan bulan kelahiran saya dimana sewaktu pengurusan dari pengajuan working permitnya di combo cardnya saya kebiasaan atau habit dari Indonesia ini menulis tanggal, bulan, dan tahun sedangkan di sini untuk habitnya yaitu bulan, tanggal, dan tahun jadi saya pengurusan setelah mendapat green card dengan membawa dokumennya green card, lalu state ID, lalu paspor, lalu SSN sebenarnya paspor sih sudah tidak penting lagi green card, SSN, dan green card, SSN, dan apa sih ID state nanti tergantung bank di tempat teman-teman apply atau buka account atau bisa nanti menggantinya green card yaitu working permit dan yang administrasi lainnya yaitu state ID nah sama juga state ID saya tidak bisa buat dengan working permit karena bermasalah, jadi saya menunggu selesainya green card saya nah saya ada alasan sewaktu ditanya interview kenapa kami tidak membuat joint account yang tadi alasannya yang ada kesalahan sewaktu pengajuan tapi saya sudah menghubungi sewaktu sudah menerima surat pemberitahuan sudah ini sedang diproses ada kesalahan langsung saya telpon tetap tidak ada perubahan di kartu saya oke, hanya ini saja untuk administrasi selain green card-nya nanti ada lagi administrasi yang kita lakukan setelah green card di tangan saya bantu di video yang berikutnya ini saya bantu juga untuk biometrik pengalaman biometrik saya untuk biometrik ini saya mendapat schedule saya ada mendapat schedule-nya yaitu 1 bulan setelah apply dimana pemberitahuannya ini datang melalui surat ke alamat rumah nanti ini juga kita bawa sewaktu biometrik jadi 2 minggu setelah apply ini ada surat pemberitahuan dan 2 minggu berikutnya jadi 1 bulan setelah apply saya dapat schedule untuk biometrik dengan datang hanya dekat di sekitar wilayah kita saja dengan membawa yaitu paspor, akta lahir dan juga sertifikat nikah serta dokumen, eh serta dokumen, serta surat atau schedule kita yang aslinya dan ini hanya untuk potoh dan sidik jari saja setelah itu saya sarankan sih membawa sertifikat nikah karena sewaktu saya ditanya nama dan di paspor ini berbeda berhubung nama saya sudah di nama suami, nama belakangnya karena tidak sama, tidak matching dengan paspor diminta untuk dokumen lainnya, pendukung lainnya mengapa? jadi saya bawa sertifikat menikah jadi saya sarankan dibawa saja 4 dokumen tersebut paspor, sertifikat nikah, akta lahir dan surat schedule apa sih namanya, ya surat schedule lah bahwa kita pada hari itu melakukan biometrik oke, ini saja sobat youtube semoga bermanfaat terima kasih telah mengikuti dan masih tetap menonton video saya silahkan untuk mengikuti video saya berikutnya salam sukses dari saya cindisi marmata, bye